Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penonton saat ini saya berencana mau buang sampah Ini sampahnya nih Jadi sampah ini rencana saya mau buang ke tempat pembuangan sampah Yang disediakan oleh dinas kepresian Kemudian Apa namanya Memang setiap adik kita buang sampah Kalau saya sih mungkin tiga hari sekali buang sampah Udah berdumpuk baru buang Tapi yang uniknya nih Penonton Di sana di tempat pembuangan sampah itu ada seorang anak Dia ikut membantu kita Dari apa namanya Mengangkut sampah-sampah kita dari kenderaan kita Menuju ke tempat pembuangannya Katakan semacam tong gitu Bukan tong apa ya namanya Apa sih warna namanya tuh Gerobak gitu lah ya Yang disediakan oleh dinas kebersihan Dimana dinas kebersihan itu setiap harinya itu Setiap paginya mengambil tempat sampah itu Tapi yang menariknya nih Saya pernah berbincang sama anak kecil itu Bahkan Setiap hari nih hampir sering ketemu dia nih Bukan seorang anak itu aja Tapi kadang-kadang ada juga yang ibu-ibu gitu ya Tapi yang menarik perhatian saya adalah si anak kecil ini Dia masih kecil apakah dia bersekolah atau tidak ya Makanya saya pengen tahu nih penasaran pengen tahu Anak ini sekolah gak gitu ya Memang apa Banyak orang kasian kemudian setelah dia membantu kita Berikan uang ada yang seribu rupiah dua ribu, bahkan lima ribu saya sendiri tadi udah buang itu kasih dua ribu rupiah lah kali itu memang masih kecil masih SD, mungkin kelas dua, kelas tiga gitu ya kali ini saya coba buang sampah, ini ada sedikit lagi sampah sebenarnya ini sampah orang, saya ambil kita coba wawancara anak itu apakah dia masih bersekolah atau rumahnya dimana jadi ikut kami terus ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sampah ini ya, bantu orang ya itu bantu orang dikasih duit dikasih oh enggak, dipaksa minta ya kalau sama abang ini sering kasih duit sering sering ya, tapi enggak minta kan enggak minta ya tadi namanya sekolahnya dimana? sekolahnya dimana? itu enggak enggak sekolah enggak ini enggak terganggu tuh sekolahnya dalam kerja ini terus sekolah masuk jam 7 habis itu pulangnya jam berapa? jam 8 jam 8 habis jam 8 langsung kemari sampai jam 8 sampai jam berapa? sampai maghrib terus makannya makan siangnya pulang? pulang pulang lantara terus itu pergi lagi pergi lagi pergi lagi kemari terus bantu-bantu orang ya buang sampah dari kenderaan buang ke situ ya oh gitu itu kira-kira satu hari kamu tuh bisa dapat berapa, Oliak? ada sekali 50 dengan 100 kadang-kadang satu hari 50 kadang-kadang 100 terus wangnya untuk apa wangnya? di celeng oh di celeng sekarang udah banyak ala celengnya ya udah untuk apa celengnya? beli kereta oh beli kereta beli kereta Alhamdulillah ini kayaknya udah bisa beli kereta keretanya kontan untuk kredit nanti rencananya kredit untuk kredit tuan ini kereta suka kereta yang kemana tuh? kereta yang gimana sukanya? pokoknya kereta lah pokoknya kereta lah ya Honda ya kalau kalau disini bilang kereta tapi kalau di apa kalau di luar-luar itu bisa jadi luar Aceh namanya sepeda motor orang tua masih ada? masih masih ada ayah kerja di mana? ayah kerja di laut oh ayahnya kerja di laut nih ibu mama mama nyuci tempat orang oh nyuci mama nyuci jadi kamu suka bantu mama enggak dari uang itu? suka enggak 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 ini teman-teman sekolah ini mau kamu samperin enggak mau salam nah lu teman-teman itu bisa enggak Aulia sekarang kelas berapa tadi? kelas 6 oh kelas 6 hari ini masih kecil kelas 6 nih bro ini kelas 6 ini sudah cari dulu disini kalau dikasih dia ambil ya kalau enggak 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 paksa banyak orang dia ya kalau sama apang ini sering ketemu ya pernah ya pelanianan nih jadi ini apa namanya oh selain olia siapa aja nih yang disini banyak ya anak-anak banyak juga ada ibu-ibu ada juga ya oh gitu ya iyalah kalau gitu saja kali ini kalau kemarin kemarin kita pernah mau wawancarai apa ada orang gila menggila mau wawancarai jadi hari ini kamu diwawancarai untuk dimasukkan untuk perjuangan seorang anak gitu ya eh kamu yang keluarga berapa orang? 7 7 kamu anak keberapa? anak ketiga kamu anak ketiga berarti anak keempat yang paling terakhir berapa? masih bayi? masih kecil masih kecil? si gimana? si kecil yang paling tua kelas berapa? terutama sekolah belum dataman SMP itu dia oke lah kalau kita terima kasih ya eh tadi udah kasih ya terima kasih uang ya udah kita kasih duit tadi dia nanti ini kita udah dua kali kemari kita masih ya 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 oke kita kembali lagi itulah guru Hensis perjalanan kita hari ini menemukan seorang anak perjuangan seorang anak untuk membantu orang tuanya oke sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati